Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Aku harap semuanya sehat-sehat aja ya Nah Kali ini sih aku pengen sharing-sharing nih Gimana caranya aku Perbanyak singonium Wenlandi Ai Kalau gak salah sebut ya Nah kebetulan kan banyak nih di tempat aku Singonium ini dan Karena perbanyakannya itu sangat mudah Sekali dan gampang hidup Jadi Aku biasanya sih Kalau misalkan ada yang Yang udah panjang-panjang kayak gitu ya Terus itu juga Ini juga sebenarnya udah aku sering potong Nah kalau misalkan ada yang panjang-panjang kayak gitu Aku langsung Dicacah aja gitu Dipotong Nah ini contohnya kayak gini teman-teman Nah yang seperti ini Gak tumbuh daunnya Nah makanya aku sering cacah Gitu Dan ini akarnya Juga yang ini Karena dia nempel di tanah Ya Itu makanya Akarnya Jadi Tumbuh atau panjang kayak gitu Nah sebenarnya Kayak-kayak gini Akar anginnya Walaupun sedikit kayak gini Juga bisa tumbuh teman-teman Jadi jangan khawatir Karena singonium ini Sangat mudah sekali Sih hidupnya Jadi tinggal ditancepin Dipotong Ditancepin Di media tanam Itu sudah tumbuh Dan aku sudah Coba beberapa kali Dan hasilnya Alhamdulillah sih Gak ada masalah Gak ada kendala Dan sangat mudah Nah ini Contoh aja ya Jadi aku potong Biasanya di tengah-tengah Kayak gini Jadi potong kayak gitu aja Kemudian langsung Tancap aja Di media tanamnya Sangat mudah sekali Dan gak ada perawatan Khusus ya Aku kalau misalkan Singonium ini Nah ini aku sudah siapin Yang sudah aku cacah-cacah ya Dan media tanamnya juga Media tanamnya juga Biasa aja Nah tinggal ditancepin aja Teman-teman Yang penting Yang tempat Bagian akarnya itu ya Itu harus terpendam Gitu Supaya dia lembab Dan akarnya jadi tumbuh Atau berkembang Nah untuk media tanamnya Aku ini pakai Seka mentah Seka bakar Sama campur-campur Perlite dikit gitu Sebenarnya sih Singonium ini Gak sulit kok Media tanamnya Mungkin tanah aja juga Bisa hidup Cuman aku biasanya pakai ini Nah ini aku tancapin aja semua Dan yang kayak gini juga Yang gak ada daun itu Langsung ditancepin aja Cuman kalau susah nancepnya Bisa di kayak Apa ya Kasih lubang dulu kali ya Karena itu batangnya juga Masih sangat lembek Karena dia masih sangat muda Nah biasanya sih Aku Buat ya Cacahan-cacahan itu Dalam satu pot aja Jadi penuh satu pot kayak gini Cuman dikasih jarak Sedikit gitu ya Supaya Ada ruang Untuk nanti Kalau misalkan dia sudah tumbuh daunnya Ada ruangnya gitu Daunnya gak jadi Kecil Atau Mepet-mepet Atau rusak Karena saking padat Nah sampai selesai teman-teman Gini Aku biasanya sih Satu pot itu Bisa dapat banyak Karena kan potongannya itu Atau cacahannya itu juga banyak Jadi aku Masukin dalam satu pot aja Supaya lebih gampang Dan ini hasilnya teman-teman Yang udah aku kerjain Beberapa bulan yang lalu Sama ya Caranya juga sama Ini hasilnya Kayak gini teman-teman Jadi cantik banget ya Singonium ini Aku suka banget emang Singonium ini Karena dia cantik Dan gampang sekali hidup Itu batangnya juga Sudah sangat Apa ya Sudah besar gitu ya Nah seharusnya sih Udah aku harus pindah ini Di pot yang lain Cuman Waktunya Belum kali ya Belum sempat ya Supaya nanti dia Jauh lebih besar lagi Daunnya Oke teman-teman Itu aja sih Simple Ini biasanya Aku taruh di kebun aja Teman-teman Gak ada perawatan khusus Aku taruh di kebun Aku siram Kalau misalkan media Ianya sudah kering Aku siram Kalau misalkan hujan Gak aku siram Cuman Taruh di bawah naungan ya Jangan Kena sinar matahari langsung Kalau aku Taruhnya di bawah pohon Besar gitu ya Supaya gak kena Panas banget gitu Udah itu aja Teman-teman Sharing dari aku Yang mau coba Silahkan Dan semoga berhasil Terima kasih sudah nonton Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton